Hai banyak-banyak harus menghargai orang lebih enggak boleh kalau bilang Alhamdulillah juga apapun kejadiannya mau itu menurut orang nggak bagus saya punya Alhamdulillah eh seperti subscriber turunnya Alhamdulillah karena saya tipinnya 19 juta turunnya cuma 200 alhamdulillah jadi selalu positif mainnya itu harus ada ya saya tuh selalu belajar seperti itu dan setelah pikiran seperti itu enteng nggak ada kejadian apa-apa kepala juga eringan belajar sih karena ia menyenangkannya sudah berkali-kali ya seperti ini dan terkadang juga masalahnya juga enggak tahu dari mana ada aja dari yang dulu yang sekarang apapun itulah mau postingan mau apapun itu yang saya pun enggak tahu semasalahnya gimana sih gitu kadang-kadang saya enggak tahu tapi akhirnya lama-lama juga tahu cara menikapinya masalahnya tapi kalau Pak Sud kan kita introveksi ya benar nggak sih nggak benar kalau salah apa dan kalau lepas salah ya saya kesana ada yang ingin baik sampaikan kepada netizen atau masyarakat Indonesia mungkin kalau saya sih penilaian mereka apapun itu saya nggak pernah apa sih namanya pusing masukin hati apapun apa pemikiran mereka kepada saya saya nggak pernah mengatur ya terserah mau dia seneng mau dia apa mau dia nggak suka saya sih nggak apa-apa sama sekali jadi mau mau saya bilang sekarang apa yang mau dikasih tahu karena itu nggak ada apa yang pemikiran dia aja ke saya mas saya ya saya kayak begini aja Reci Mbak Paula ketika Mas Balim sampai dibully kayak gitu gitu seperti apa dia nggak ada saya bilang nggak usah baca karena lagi ada anak dua juga nggak usah nggak usah baca ya memang apa ya karena memang caranya kita harus tahu juga sih maksudnya berkempang apa masalahnya dimana siapa yang ikut campur dan itu doang yang saya tahu eh sini buat ini sini buat ini ada lagi nih ini ini cuma tahu itu doang tapi saya untuk membacanya enggak sedikitpun karena untuk support dari Mbak Paula sendiri untuk Mas Balim kayak gimana sih ya semua tergantung saya aja sih Mas Balim apa sih yang disampaikan kakek suhut ke Mas Balim ketika ada tiga ya dia minta maaf ada tiga dia minta maaf ya selain saya minta maaf ya minta maaf ya kalau misalkan maaf kalau kakaknya itu eh ada anak Kenodi yang ngomong gimana wartawan kadang-kadang juga kan yang dengan narasi atau nggak gimana jadinya negatif semuanya jadi minta maaf pertanyaan wartawan juga di minta maaf saya bilang ngapa pokok wajar mereka juga cari berita dan yang kedua juga eh podcastnya Nikita dia minta maaf karena dia tidak tahu kalau misalkan ada tiga orang juga dan juga ehm dia tidak tahu sebelumnya ada masalah dan tidak tahu juga kalau itu akan ke jalur hukum jadi kalau saya tidak mau tapi ya dia minta maaf juga enggak apa-apa enggak ngelihat juga saya yang ketiga dia maaf kalau dia minta-minta Allah sudah akhirnya ya menyenangkan kok menyenangkan banget ketemu waktu itu ada syarat dalam pertemuan itu artinya kan ini perdamaian ada syarat dari dua belakang atau memang yang murni nggak ada nggak ada maskan Oke dua pertanyaan-tanya Mas Baim ah Pak atau kaki sebut ini kan dia adalah pedagang buku Nah ada terbersih untuk membantu seperti apa untuk pedagangan bukunya usaha kalau itu biar saya sama dia aja yang tahu ya